Bentrok para pendekar jilid 15. Terbongkar kedoknya. Kalau insan persilatan di Kang Ho bilang banyak kaum Bulim mengenal Simbi Kun, komentar ini rasanya berlebihan, terlalu dibesar-besarkan. Insan persilatan yang mengenal dirinya, yakin tidak kalah banyak dibanding mereka yang mengenal Hang Siniu. Bukan saja tahu bahwa Simbi Kun adalah wanita tercantik di Bulim, siapapun tahu dia adalah perempuan suci anak bangsawan yang patuh aturan keluarga. Orang tahu dan yakin perempuan yang punya watak sesuci dia pasti tidak akan sembarang bicara, dan takkan berbohong. Kalau tidak yakin, jelas ia tidak akan sembarang bicara. Apa benar orang ini adalah sujiusan? Pandangan seluruh hadirin beralih ke arah yang dituding Simbi Kun, mereka melihat seraut wajah yang aneh. Seraut wajah tanpa alis, tanpa hidung dan tanpa mulut. Seraut wajah kaku mirip topeng kayu. Yang dituding Simbi Kun ternyata bukan lain adalah si baju hijau yang bertutup muka. Yang hadir hanya sekilas memandangnya terus berpaling, siapapun tak sudi lama-lama memandangnya. Wajah itu tanpa mimik, hanya ada dua lubang, dua lubang hitam dan dalam. Sepasang bola metu dalam lubang kelihatan bercahaya, tajam bagai ujung senjata yang siap membuat lubang di tubuh orang. Hao Bupe tidak memandangnya lebih lama, ia berpaling mengawasi Simbi Kun, lalu bertanya, kau bilang dia adalah sujiusan dengan kencang Simbi Kun menggenggang jari-jari tangannya, kepalanya mengangguk. Hao Bupe tertawa dingin, tapi waktu kami naik ke atas kapal, dia sudah berada di atas kapal, orang yang tadi itu bukan dia, bukan dia seru Hao Bupe. Hang Si Niu menimberung, waktu siau capet long menari dengan goloknya tadi, orang ini sudah berganti yang lain, Hao Bupe mengerut kening, tidak percaya. Bukankah orang ini tadi pernah meceng hilang sejenak ya, waktu dia kembali, orangnya sudah berganti orang lain, berganti sujiusan maksudmu aku tidak bisa membedakan, sahut Hang Si Niu. Tapi Sim, kalau temanku ini bilang orang ini adalah sujiusan, maka dia pasti benar, dia, Hao Bupe sangsi. Segera Hang Si Niu menambahkan, kalau tidak percaya, kenapa tidak kau buka tutup mukanya, tak urung Hao Bupe berpaling mengawasinya dua kali. Muka yang ditutup itu jelas tidak kelihatan biniknya, tapi dua bola mata yang setajam gur di dalam lubang itu berubah menjadi lebih gelap, lebih dalam dan menakutkan. Kalau benar kau bukan sujiusan, kenapa tidak kau perlihatkan wajah aslimu supaya dilihat orang banyak, demikian kata Hang Si Niu. Tak kuat menahan emosi, mendadak Ong Bing berkata, kalau betul kau adalah suji, cobalah kau bicara, jelek-jelek kita adalah saudara senasib sepenanggungan, memangnya aku membantu orang luar untuk memojokanmu malah mendadak si baju hijau menghardi keras, babi, Ong Bing melenggong, apa kau bilang dingin suara si baju hijau? Aku bilang kalian adalah babi, Mat Ong Bing membelalak lebar, berdiri terkesima seperti tidak mendengar atau mengerti perkataannya. Maklum reaksi lelaki ini memang tidak secepat orang lain. Si baju hijau berkata, sebaliknya kalian tahu siapa perempuan ini yang dituding adalah simbikun. Tadi Hang Si Niu sempat mengucap satu huruf sim, tapi semua yang hadir tiada yang memperhatikan. Si baju hijau berkata, dia inilah simbikun. Perempuan yang meninggalkan keluarga lantaran kepincut si Yau Capit Long, demi si Yau Capit Long, suami sendiri boleh dijual, lalu apa yang dia ucapkan kalian mau mempercayainya rona muka simbikun kelihatan pucat pias, namun sikapnya tampak tenang dan tegar. Beberapa kali Hang Si Niu bermaksud menukas perkataan si baju hijau, tapi ditarik olehnya. Cahaya lampu menyenari wajahnya, kali ini ia tidak menundukkan kepala lagi, malah mengangkat kepala membusung dada. Sepertinya ia merasakan persoalan ini sudah bukan hal yang memalukan bagi dirinya. Berdasar apa kau bilang aku adalah suciusan, kau punya bukti apa mukamu itu buktinya, kau pernah melihat mukaku berani kau membuka kedokmu supaya hadirin bisa melihat wajahmu. Aku sudah bilang, kedatanganku kemari bukan untuk ditonton orang, kau datang untuk membunuh orang betul, sekarang saatnya kau membunuh orang nol. Ya, begitu tutup mukamu dibuka, paling sedikit ada seorang akan roboh terkapar, siapa kalau bukan aku, pasti engkau, kalau aku bukan suciusan, kau rela mati akur, si baju hijau tertawa dingin, jengeknya, putusan ngawur kurang bijaksana, kau pasti mampus, memangnya sedang ku tunggu, kenapa tidak kau kemari membuka sendiri kedokku? Tidak berani bukan Simbikun tidak bicara lagi, tapi kakinya melangkah menghampiri. Siaw Kepet Long menarik napas pendek, sampai sekarang baru ia menyadari Simbikun ternyata sudah berubah. Awalnya ia pantang bicara menyinggung perasaan orang, tapi apa yang tadi diucapkan sungguh amat tajam, setajam ujung golok. Bahwasannya Simbikun adalah perempuan yang lemah lembut, tapi sekarang berubah menjadi wanita yang penuh tekat dan pemberani. Siaw Kepet Long mengawasinya melangkah ke sana, tidak mencegah atau merintanginya, sebab hatinya teramat bangga. Bangga akan keberaniannya, bangga oleh tekatnya yang teguh. Betapapun sekarang dia sudah berdiri, bukan orang yang berdiri di papah orang lain, tapi berdiri dengan tenaga dan kekuatan sendiri, berdiri dengan dua kaki sendiri. Tak tahan Hang Siniu berteriak memperingati, awas, hati-hati dan membokongmu, tanpa berpaling Simbikun menjawab, dia tidak berani, kenapa tanya Hang Siniu. Sebab aku sudah melihat jelas wajah aslinya, juga tahu siapa majikannya, siapa tanya Hang Siniu. Yaitu, baru sepatah kata, dari luar kabin mendadak seorang menerjang masuk seraya berteriak, nonasim, buat apa kau tempuh bahaya. Biar aku saja yang menyingkap kedoknya, habis perkataannya, orang itu sudah berada di depan si baju hijau, tubuhnya kurus pendek, gerak-geriknya selimcah kera, siapa lagi kalau bukan Chiang Bun Jin Sing Gi Bun Aliran Selatan, Jowon Huit Guan. Melihat Huit Guan menerjang ke depannya, sepasang bola matisi baju hijau yang tersembunyi tampak mengkeret ngeri, kelihatan lebih taget dibanding orang lain. Kau, sepertinya dia ingin bicara. Tapi Huit Guan bergerak lebih cepat, secepat kilat meraih tutup mukanya. Maka terdengar suara pelok yang keras, lelatu api berpijar, tutup muka yang terbuat dari kayu tebal itu mendadak pecah berantakan. Jerit kesakitan berkumandang dalam kabin, cepat sekali Huit Guan berjumpalitan mundur di tengah udara, di mana tangannya membalik, ia taburkan segenggam siang bunting, lalu dengan gerakan hawe ini ya otulin, burung terbang pulang ke hutan, tubuhnya siap menerobos jendela. Betapa telengas kerangannya, sungguh tepat dan cepat, semua yang hadir tak menduga sebelumnya. Terutama siang bunting atau paku pelenyap sukma yang ditaburkan itu teramat ganas dan jahat, 13 bintik sinar seluruhnya diarahkan ke tubuh Simbi Kun. Sudah dalam perhitungannya, Siow Capit Long dan lain-lain pasti berusah menyelamatkan jiwa Simbi Kun lebih dulu, dan tidak sempat memperhatikan dirinya lagi. Tapi ia melupakan si baju hijau yang sudah ia robohkan, ia menilai rendah seorang yang kecundang oleh perbuatan kejinya. Muka si baju hijau babak belur pak keruan, berlepotan darah, karena menahan kesakitan, tubuhnya bergetar dan menggigil, dua tulang pundaknya hancur. Tapi biar mampu siap tidak membiarkan huyit guan melarikan diri. Karena tulang pundak hancur, dua tangannya lumpuh, tapi ia masih punya mulut, giginya masih mampu bekerja. Baru saja huyit guan menerobos lewat jendela, mendadak ia rasakan tungkai kakinya kesakitan. Ternyata si baju hijau menggigit kakinya, mirip hewan kelaparan yang menggigit nangsanya, begitu tergigit, mati pun tak akan dilepaskan. Kembali berkumandang lolong kesakitan yang keras, yang menjerit kesakitan kali ini adalah huyit guan. Tubuhnya terbanting ke dalam jendela, dengan gerakan lehai tating, ikan lele meletik, ia masih berusaha melompat keluar melarikan diri. Tapi kepala si baju hijau mendadak menyeruduk bagian tengah antara dua pahanya. Huyit guan menjengking sambil memeluk perut, tubuhnya jungkir balik di lantai, air mata, liur dan hidungnya meleleh, wajahnya berkerut menahan sakit yang luar biasa. Kejap lain, yang hadir di kabin mencium bau tidak sedap, ternyata celananya basah. Tiap manusia pernah hidup. Tiap manusia akhirnya pasti mati. Tapi ada sementara orang hidup miskin merana, waktu mati tetap miskin merana, kalau benar demikian itulah yang dinamakan derita yang patut dibuat sedih. Si baju hijau rebah telentang di lantai, napasnya memburu, selebar mukanya berlepotan darah, mulut pun menghamburkan darah, darah di tubuhnya bercampur darah musuhnya. Mendadak si baju hijau mengeluarkan suara lirih lemah. Losam. Losam, dia mcmanggil saudaranya. Mungkin masih ada orang yang sangsi, siapa dia sebenarnya, setelah mendengar panggilannya orang sudah maklum adanya. Ternyata pandangan dan tudingan simbikun tidak salah. Muka haubu petampak kuyuh, katanya setelah menghela napas panjang, apakah yang telah terjadi suara suciusan amat lirih seperti orang mengigau, terpaksa mereka berjongkok mendekatkan telinga. Lutua, aku salah, desahnya, jangan kalian berbuat salah lagi, musuh besarmu bukan si Yau Capitlong, bukan dia yang harus dibunuh, yang patut mampus adalah. Dengan kencang haubu petampak menggenggam tangannya, suciusan menggeliat kesakitan, dari mulutnya keluar tiga huruf kata, sayang suaranya teramat lemah, tiada orang bisa mendengar. Siapakah orang yang pantas mampus? Siapakah orang pertama si baju hijau dalam peristiwa ini ternyata mereka sudah bersekongkol? Betul, Huid Guan sudah tahu bahwa si baju hijau yang pertama sudah menyikir dan diganti oleh suciusan, Maka dia menghentak dengan Gun Guanit Khi Kang untuk melindunginya, benar, tapi tanpa sebab tak mungkin mendadak suciusan lenyap bukan? Maka mereka sudah mempersiapkan jenazah orang lain, supaya orang berpendapat suciusan betul sudah mati, mampus di tangan Hang Si Niu, Ong Bing mengetal sepasang tinjunya, geram sekali hatinya, si tua kera itu malah menyuruhku pergi mencari jenazah orang itu. Karena dia menghendaki kau melabrak dan mengadu jiwa dengan aku, wajah geramong bing tampak merah jengah. Hang Si Niu tidak mencari perkara padanya, dengan suara lembut ia berkata, Kalau aku jadi engkau, aku pun akan berpikir demikian. Rencana ini sungguh rumit dan jahat. Kurasa mimpi pun mereka tidak menyangka ada orang dapat memecahkan rahasia mereka, siapakah si baju hijau yang pertama? Kenapa dia menyingkir? Setelah menyingkir kenapa diganti orang lain? Kenapa suciusan mau menggantikan dia? Sebetulnya apa maksud mereka? Bagaimana asal-usulnya? Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal, kata Hang Si Niu. Satu hal apa aku hanya tahu mereka pasti orang-orang Tian Cong. Tian Cong itu apa? Ong Bing masih ingin bertanya. Hau Bu Pei mendadak berdiri. Katanya perlahan, urusan itu kalian tidak perlu tahu. Kenapa? Karena kami harus segera pergi, sorot matanya memandang ke tempat jauh, bukan mencengawasi si Yau Capit Long, namun ucapannya ditujukan kepada si Yau Capit Long, mungkin kami tidak pantas datang kemari, lalu tangan Ong Bing ditariknya, tanpa menoleh mereka beranjak pergi. Tak lama kemudian terdengar diur, diur dua kali, ternyata mereka tidak menunggu kapal datang menyemput mereka. Sebetulnya mereka tidak perlu buru-buru pergi, kata si Yau Capit Long. Kenapa? Tanya Hang Si Niu. Yang harus pergi kan hanya mereka berdua, kapal penyeberangan tidak lama lagi pasti datang, sorot matanya memandang ke arah nan jauh, selama ini tidak pernah ia mengawasi Simbi Kun. Lalu perkataannya ditujukan pada siapa? Mendeluh hati Hang Si Niu, entah demi dia? Atau demi Simbi Kun? Atau untuk diri sendiri? Sebelum ia membuka suara, Simbi Kun sudah berkata, malam ini, mungkin tiada perahu penyeberangan lagi, bola matah Hang Si Niu seketika cemerlang, tanyanya, kenapa karena yang harus pergi sudah pergi, buat apa perahu penyeberangan datang lagi? Tapi engkau, mendadak Simbi Kun tertawa lebar. Katanya, biar kulihat apakah harap di lantai atas sudah habis, kalau kau tidak berani minum, mumpung ada kesempatan lekaslah kau ninggat saja, mengawasi orang naik ke loteng. Hang Si Niu tertawa riang, katanya menggeleng kepala, aku ini juga perempuan tapi isi hati perempuan, sungguh aku tidak paham. Syao Capit Long juga tertawa, tertawa getir. Hang Si Niu juga memandang jauh ke depan, tidak melirik padanya, tapi, syukurlah, aku mulai paham satu hal, Syao Capit Long diam, sedang mendengarkan. Hang Si Niu mengerling sekilas padanya, suaranya sendu, sekarang aku sadar, aku mengerti, bagaimana perasaan seorang yang difitnah orang lain, Syao Capit Long berdiam diri, akhirnya manggut-manggut, ya, memang tidak enak rasanya, jarang orang membiarkan sisa arak dalam cawan, orang juga jarang membiarkan air mata membasahi pipi, begitulah manusia macam mereka. Begitu terisi penuh, cawan itu segera akan kosong. Bukan mereka benar-benar ingin menikmati minum arak, bagi mereka arak tak lebih hanya sebuah alat, alat yang dapat membuat manusia lupa diri. Padahal mereka juga sadar, maklum dalam hati ada sementara persoalan yang tidak mungkin bisa dilupakan selamanya. Kalau sorot mata Hang Si Niu tampak bercahaya, pandangan Simbi Kun sebaliknya seperti diliputi kabut tebal. Secangkir demi secangkir mereka minum dan minum, mereka tidak mengajak orang lain minum juga tidak banyak bicara. Sepanjang pergaulan mereka belakangan ini, tidak pernah terbayang oleh Hang Si Niu bahwa Simbi Kun juga bisa dan mampu minum arak sebanyak itu, tidak habis mengerti kenapa dia mau minum arak secara demikian. Hang Si Niu maklum, pasti bukan untuk melupakan sesuatu, karena semua peristiwa itu sepanjang hidup takkan bisa dilupakan. Lalu untuk apa ia berbuat demikian? Apakah dari relung hati yang paling dalam ingin melimpahkan perasaannya, tapi tak berani melimpahkan di hadapan orang? Bukankah harap dapat menambah keberanian orang? Mendadak Hang Si Niu menurunkan cawan araknya, aku tak mau minum lagi, kenapa tanya Simbi Kun mengerut alis? Karena bila aku mabuk, aku tidak bisa mendengar, tidak mendengar apa tidak mendengar apa yang kau ucapkan, aku tidak bilang apa-apa, tidak omong apa-apa, tapi aku tahu banyak omongan yang ingin kau bicarakan, yang pasti cepat atau lambat, sekarang atau besok kau pasti bicara. Pantasnya ia tidak omong begitu, tapi air kata-kata banyak masuk perut, tak kuasa ia menahan diri, mulut pun mudah mengoceh sembarangan Simbi Kun jelas masih bisa mendengar omongannya, perlahan ia turunkan cawan di meja, wajahnya seperti dilapisi halimun tipis, mendadak ia berkata, Kalian tahu tidak, siapa si baju hijau yang pergi itu kabut tebal menyelimuti permukaan danau, waktu segulung angin berhembus. Segulung kabut menerobos jendela masuk ke kabin, bila menengadah melihat luar jendela, rembulan sudah tergantung jauh di ufuk langit. Kabut seperti membungkus sekujur tubuh mereka, perlahan Simbi Kun beranjak keluar, berdiri bersandar di pagar kayu, memandang jauh ke kabut di tengah danau, seolah ia lupa menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Hang Si Nyo justru mengulang pertanyaan tadi, kau sudah tahu siapa si baju hijau itu suara Simbi Kun perlahan, kalau kau mau sering memperhatikan gerak-geriknya, akan kau temukan beberapa segi perbedaannya dengan orang lain, ucapan ini jelas bukan jawaban, tapi dengan sabar Hang Si Nyo pasang kuping mendengarkan dengan seksama. Tiap orang pasti punya ciri khas yang berbeda dengan orang lain, kadang hanya gerakan kecil yang tidak diperhatikan orang lain, tapi bila engkau lama bergaul dengan dia, hidup cukup lama bersama dia, sekecil apapun perbedaan itu, kau pasti akan dapat melihat cirinya itu, sampai di sini ia berhenti. Hang Si Nyo tetap diam mendengar dengan sabar. Maka, umpama ia mengenakan kedok muka, kau akan tetap dapat mengenalinya, dengan suara perlahan, lebih tegas Simbi Kun meneruskan, begitu berada di sini, perasaanku lantas berkata bahwa aku kenal orang ini, kenal siapa si baju hijau itu. Maka aku mulai memperhatikan dirinya, akhirnya tak tahan Hang Si Nyo bertanya, maka begitu mereka berganti orang, kau lantas dapat membedakan Simbi Kun manggut-manggut, tapi kepalanya tidak berpaling. Dari mana kau dapat membedakan kalau orang kedua adalah suciusan adanya sebab dalam kebiasaan hidupnya ia selalu memegang kipas, tangannya tak pernah berhenti menggerakkan kipas lipatnya itu, maka biar tangan tidak memegang kipas, tangannya tetap bergerak seperti kalau ia memegang kipas. Lama Hang Si Nyo terbenam dalam renungannya, akhirnya bertanya, bagaimana dengan Lian Siapik? Ada perbedaan apa dia dengan orang lain sekarang ia maklum bahwa si baju hijau yang pertama itu adalah Lian Siapik, kecuali Lian Siapik, perempuan mana yang pernah hidup bersama Simbi Kun selama itu? Aku yakin kau tahu kalau dia akan datang memenuhi janji itu, tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Siapik Long juga berada di Cui Guadlo, maka dia merasa perlu datang dahulu ke sini melihat keadaan, mungkin mereka sudah tahu kalau Siapik Long sudah berada di Cui Guadlo, maka tempat perjanjian pertemuan itu mereka tentukan di sini, untuk kali ini di hadapan orang lain ia menyebut nama Siapik Long tanpa ragu atau canggung, kini sikapnya betul-betul tenang, tapi waktu menyebut nama orang, suaranya terdengar agak aneh. Hang Si Nyo menghela nafas, apapun persoalannya, yang pasti dia sudah datang, ya, dia sudah datang, ujar Simbi Kun. Kalau dia sudah datang, kenapa harus pergi mungkin mumpung ada kesempatan, ia harus mengatur rencana lain, kalau ia harus pergi, kenapa Sujiusan harus menggantikan kedudukannya karena dia perlu seorang tetap hadir di sini untuk melihat perkembangan situasi dan kondisi di sini, Bila dia datang kembali, dia bisa mengelab dobi metuk kuping orang lain, begitu sembarang waktu mereka bisa ganti-berganti orang, menurut pendapatmu, mungkin tidak dia kembali pasti datang. Sahut Simbi Kun, suaranya terdengar berubah aneh, dia pasti akan datang, maka aku harus segera pergi, saat Lian Siapik datang, adalah waktu penentuan kalah menang, atau mati hidup antara Lian Siapik dengan Siau Capet Long. Dua orang itu, yang satu adalah suaminya, seorang lagi adalah orang penting dalam kehidupannya, peduli siapa menang atau kalah di antara kedua orang ini, ia pantang hadir dan menyaksikan dari pinggir. Maka ia harus menyingkir. Tapi kau tidak menyingkir, ya, aku tidak menyingkir, kau masih berada di sini supaya ada kesempatan melimpahkan perasaanmu ini masih ada omongan yang ingin ku ucapkan. Coba jelaskan, beberapa hari belakangan ini, tentu kau merasakan aku banyak perubahan. Hang Si Nyo memanggut. Dapat kau menerka kenapa aku berubah? Aku tidak bisa menerka, seorang kalau sudah bertekad, sudah mengambil keputusan, dia pasti berubah, kau sudah mengambil keputusan. Simbi Kun mengangguk. Keputusan apa aku bertekad akan memberitahu kepadamu satu hal, kata Simbi Kun. Hang Si Nyo mendengarkan, tiba-tiba relung hatinya diliputi perasaan takut dan ngeri yang tak berani ia bayangkan. Mendadak ia rasakan persoalan yang akan disampaikan Simbi Kun adalah kejadian yang amat menakutkan. Ku beritahu padamu. Hanya engkaulah teman hidup siya ucapet long yang paling baik, paling cocok, dan hanya kau seorang yang betul-betul memahami dirinya, mempercayainya, kalau dia membiarkanmu pergi, maka dia orang nogol, dia sudah pikun, selesai di cara mendadak tubuhnya melompat terbang dan biur terjun ke dalam danau. Hang Si Nyo melompat menerkam, namun sudah terlambat. Hang Si Nyo membanting kaki serunya sambil berpaling, lekas ambil lentera, lekas bawa lentera kemari, ucapannya ia tujukan kepada Pin Pin. Pin Pin duduk melamun di buritan, tanpa bergeming seperti tak mendengar teriakannya. Wajahnya yang pucat menampilkan mimik yang sukar ditebak. Sejak tadi ia sudah duduk mematung di tempat itu, namun tiada orang memperhatikan dirinya. Hang Si Nyo kembali membanting kaki, tahu-tahu ia pun terjun ke dalam air. Air danau dingin, perasaan Hang Si Nyo lebih dingin, ia tidak melihat Sio Capit Long, juga tidak menemukan Sim Bikun. Ia ingin berteriak minta tolong, tapi begitu mulut terbuka, air danau yang dingin seperti ujung pedang tertelan dalam tenggorokan. Baru sekarang ia sadar dirinya tidak pandai berenang, dalam air dirinya pasti takkan bisa menolong orang, justru orang lain yang akan menolong dirinya, waktu ia sadar akan kesalahan ini, badannya terus melorot turun tenggelam ke dasar danau. Sepertinya kematian sudah dekat, amat dekat, anehnya dalam sekejap ini ia tidak merasa ngeri, tidak merasa takut menghadapi kematian. Sering kali orang bilang, pada detik-detik menjelang ajal, seorang kadang memikirkan banyak kejadian yang aneh-aneh. XXVII Semi berakhir mimpi pun BUYAR tapi hanya satu hal terpikir dalam benaknya, apakah Sio Capit Long dapat menolong Sim Bikun? Sekuatnya ia merontak ingin melompat keluar mencari mereka. Ia tak mampu melompat, sekujur badannya seperti dibetot oleh jari-jari tangan yang tidak kelihatan, di saat ia pasrah, di saat ia rasakan badannya makin dingin dan terjerumus ke tempat yang makin gelap. Mendadak dari tengah kegelapan itu ia lihat sepasang bola matu yang memancarkan cahaya, sepasang matu itu seperti berkembang menjadi puluhan pasang, puluhan pasang metus Sio Capit Long. Sudah pasti Hang Sinio tidak ingin mati. Pada detik-detik yang menentukan mati hidupnya itu, ia tidak pernah berdoa untuk diri sendiri. Dia hanya berdoa semoga Seng Maha Pencipta melindungi Sio Capit Long, menemukan dan melindungi Sim Bikun. Sebab ia tahu, bila Sim Bikun mati, betapa dukalah Sio Capit Long akan makin keras, makin merasa dan jauh. Biar diri sendiri harus mati, berkorban demi Sio Capit Long, ia tidak keraseng pujaan dibebani derita yang berkelanjangan. Sio Capit Long oh Sio Capit Long, sampai kapan baru kau akan menyelami, mengerti betapa perasaan Hang Sinio padamu? Apakah kau akan menunggu hingga akhir hayatnya hari sudah terang tanah? Betapapun panjang Seng malam, akhirnya cuaca akan kembali terang. Mentari muncul dari peraduannya, cahayanya yang gemerlapan membeli yang di permukaan danau. Kini sorot metus Sio Capit Long sudah tidak memancarkan cahaya, kalau sekarang kau melihat matanya, pasti tidak percaya bahwa lelaki ini adalah Sio Capit Long. Hanya seorang yang hatinya sudah beku, sudah hampa tanpa perasaan, sudah mati, maka ia akan berubah seperti itu. Bola matanya seperti macu ikan yang sudah kaku, bola macu ikan yang sudah beku, rona matanya jauh lebih menakutkan dibanding air mukanya. Pertama yang Hang Sinio lihat adalah sepasang macu itu. Ternyata Hang Sinio tidak mati, waktu siuman badannya terasa hangat dan kering, tapi perasaannya, hatinya lebih dingin dibanding air danau yang paling dingin. Sebab ia sudah melihat sepasang metus Sio Capit Long, ia tidak melihat Simbi Kun. Sisa arak semalam masih berada di meja, di loteng kapal itu tiada orang ketiga, Mungkinkah pimpin juga minggat diam-diam? Kursi berserakan, kabin kereta yang mewah dengan perabot serba mahal kini kacau balau, cahaya matahari yang menyorot masuk terasa guram, suasana terasa kosong dan hampa. Bagaimana dengan Simbi Kun? Apakah ia tidak menemukan dia? Apakah dia hilang di telan air danau yang dingin itu? Hang Sinio tidak berani bertanya. Melihat sorot metu yang dirundung putus asa, ia tidak berani bertanya, tak perlu bertanya. Aku masih hidup, Simbi Kun justru sudah mati. Dia berhasil menolongku, Simbi Kun justru hilang untuk selamanya. Hang Sinio tidak bergerak, tidak bersuara, hatinya hancur, hancur lebur. Ia menderita bukan lantaran kematian Simbi Kun, tapi demi Sio Capit Long. Sebab secara mendalam ia ikut merasakan betapa derita batinnya, betapa piluh hatinya, kecuali dirinya, yakin tiada orang kedua yang dapat meresapi derita itu, tiada orang dapat membayangkan betapa mengenaskan penderitaannya. Sio Capit Long duduk dekat pintu luar ruang kabin, pandangannya mendolong mengawasi permukaan danau. Alunan lembut air danau masih kelihatan begitu lembut, elok dan mempesona. Bagaimana dengan Simbi Kun? Danau seindah dan sejernih itu, kenapa melakukan perbuatan yang begitu kejam, tega dan tidak kenal kasihan? Sio Capit Long tidak bergerak, tidak buka suara. Pakainya yang tadi basah kuyuk mulai kering ditiup angin musim rontok yang menghembus, air matanya pun sudah kering. Perlahan Hang Si Nyo berdiri, perlahan maju mendekati lalu duduk di sampingnya. Sio Capit Long tidak berpaling, tidak memandangnya. Hang Si Nyo mengisi secawan arak lalu diangsurkan kepadanya. Sio Capit Long tidak menolak, tapi tidak mengulur tangan menerima cawan arak itu. Melihat pandangan matanya yang kosong, melihat rona mukanya yang membeku dingin, hampir Hang Si Nyo tidak tahan ingin memeluknya kencang, menghiburnya dengan care apa saja yang bisa ia lakukan. Ia tidak melakukan apa-apa. Sebab ia tahu, dalam kondisi sekarang, bujukan dan rayuan macam apapun, bagi Sio Capit Long tidak lebih mirip ujung jarum yang menusuk hulu hatinya, semacam sindiran yang akan lebih membuatnya sedih dan lera. Tidak ada persoalan macam apapun di dunia ini yang bisa menghiburnya, peduli persoalan apapun kemungkinan besar justru bisa menusuk perasaan dan melukai hatinya. Entah berapa lama mereka saling bungkam. Jidak Sio Capit Long sudah basah oleh keringat. Hang Si Nyo menggigit bibir, sekuatnya ia menahan air mata, waktu ia mengangkat kepala, baru ia sadari mentari sudah doyong ke arah barat. Waktu yang paling berharga dalam sehari telah berlalu tanpa terasa. Sekarang hembusan angin mulai terasa dingin, cahaya sendiah juga mulai guram. Mereka terus duduk begitu, diam tanpa suara, tanpa terasa sudah duduk berjam-jam lamanya. Hang Si Nyo sudah merasakan badannya mulai penat, pantatnya mulai kesemutan, namun ia tidak berani bergerak. Bibirnya terasa kering, padahal cawan arak berada di tangannya, tapi tiada niat untuk meminumnya. Hembusan angin musim rontok mulai terasa dingin. Mendadak Sio Capit Long berkata, bisa tidak kau berbicara suaranya rendah lirih, tapi Hang Si Nyo berjingkat kaget. Tak menyangka orang mau bicara, ia juga tidak mengerti harus bicara apa. Dalam keadaan dan kondisi sekarang, apa yang bisa ia bicarakan? Pandangan kosong Sio Capit Long tetap terarah ke tempat dan jauh, terserah mau bilang apa, yang penting kau bicara, bicara dan bicara terus tanpa henti. Cukup lama mereka berdiam diri, kesenian ini sungguh bisa membuat orang gila bagaimana dengan Simbi Kun? Mestinya Hang Si Nyo ingin mengajukan pertanyaan ini, tapi ia tidak berani mengemukakan. Cawan diangkat ke mulut, secawan arak ia tenggak habis, lalu pelan-pelan ia turunkan cawan arak itu. Sio Capit Long berkata, mestinya banyak persoalan ingin kau bicarakan, kenapa kau tidak bicara aku, Hang Si Nyo ragu-ragu, suaranya perlahan, aku pikir, pikir apa tanya Sio Capit Long. Aku ingin mencari Pimpin, tidak perlu kau mencarinya, tidak perlu seru Hang Si Nyo. Karena dia juga sudah pergi. Waktu aku kembali, dia sudah pergi, wajahnya tidak menunjukkan perubahan, tapi bola matanya tampak berkedip-kedip. Walau sudah mengerahkan setaker tenaga untuk mengendalikan diri, tapi ia sendiri tak mampu mengendalikan banyak perubahan yang terjadi di tubuhnya. Ternyata Pimpin juga sudah pergi. Betapapun si Oye A.W.H.O.U. adakah saudara kandungnya? Bahwa kenyataan membuktikan dia belum mati, entah kapan dia pasti akan kembali. Kalau dia pasti akan datang, maka dia pasti harus pergi? Kalau Sim Bikun sudah pergi, kenapa dia tidak boleh pergi? Hang Si Nyo menggenggam kencang tangannya, kuku jarinya tembus melukai kulit daging sendiri. Mendadaknya amat membenci Sim Bikun. Kini sudah akan tiba detik-detik menentukan mati hidup Si O.C.P. Long. Dalam waktu sekejap itu, jiwa dan kebesaran nama baiknya akan mengalami ujian berat yang menakutkan, kalau tidak hidup pasti mati. Kini saatnya dia perlu dihibur dan diberi semangat, dia malah tinggal pergi. Kau tak mengira Pimpin bisa pergi tanya Si O.C.P. Long. Aku, apapun yang kau pikir, tukas Si O.C.P. Long, kau salah menduga, tapi, karena kau tidak memahaminya, kata Si O.C.P. Long, maka kau takkan mengira kenapa dia pergi. Tadi ia menganjurkan Hang Si Nyo bicara, tapi berulang kali ia memutus omongan Hang Si Nyo. Bahwa dia ingin Hang Si Nyo terus bicara, mungkin karena ia sendiri juga ingin bicara. Maka Hang Si Nyo bungkam, mendengar orang bicara. Si O.C.P. Long memang meneruskan bicara, lama dan lama sekali. Ia pernah memberitahu padaku, suatu hari bila dia ingin mati, ia akan pergi secara diam-diam. Kemana pergi tidak memberitahu kepadaku, aku juga tidak boleh tahu. Kelopak matanya tampak kedutan, sebab dia tidak ingin aku melihatnya mati. Dia rela mati secara diam-diam. Mati sendiri tiada orang di sampingnya, dia tidak ingin aku bersedih karena kematiannya, mestinya bisa kupikir akan hal itu. Aku tahu dia wanita berwatak keras yang ingin menang sendiri, aku juga tahu cirinya itu. Tapi kau tadi pasti salah duga, untuk betul-betul memahami seorang memang tidak mudah. Hang Si Nyo segera bertanya, apakah penyakitnya kambuh kembali justru karena penyakitnya makin memburuk? Jelas tak mungkin ikut aku gelandangan. Maka kami kembali dan menetap di sini. Makakah sengaja mengundang orang-orang gagah di daerah ini berkumpul di sini? Maksudmu supaya ia melihat apakah di antara mereka ada anak buah Tian Chong perlahan si O.C.P. Long mengangguk. Cukup lama baru berkata pula, aku berharap begitu mendengar beritaku di sini, segera kalian memburu ke sini. Tapi tak nyana, tak nyana kedatangannya justru merupakan kesalahan besar yang tak mungkin dihapus untuk selamanya. Hang Si Nyo mengalihkan perhatian, apa benar kau beranggapan si buta itu adalah si O.Y.A.U.H.O.U mungkin sekali adalah dia, apakah dia pula orang yang memelihara anjing? Apakah orang yang berjanji pertemuan dengan Lian Siapik betul adalah dia, aku harap betul dia, kenapa sebab urusan yang harus dibuat perhitungan, cepat atau lambat kan harus diselesaikan, kalau bisa dibereskan sekaligus kan lebih baik, bukan apa benar perhitungan ini bisa sekali beres? Antara budi dan dendam yang ruwet, mungkinkah bisa diselesaikan dalam sekali perhitungan? Mungkin hanya bisa dibereskan dengan satu kaya. Kalau seorang sudah mati, maka dia sudah tidak berhutang apapun terhadap orang, orang lain juga takkan bisa menagih hutang padanya. Hang Si Nyo mengawasinya, mendadak ia sadar tubuhnya sudah basah oleh keringat, karena mendadak hatinya diresap dirasa takut seperti yang dirasakan si O.C.P.T. Long. Mendadak si O.C.P.T. Long berkata, malam ini belum tanggal 15, kita masih bisa mabuk-mabukan lagi, kau ingin mabuk kau mau menemani ku bukan? Hang Si Nyo berdiri, biar ku cari arak, di bawah loteng masih ada arak, tapi sudah tiada manusia. Semua yang hadir tadi kini sudah pergi semua bukan hanya tamu-tamu undangan yang pergi, semua kelasi, tukang masak, pokoknya semua petugas di kapal ini sudah pergi. Kapal itu masih berada di tengah danau. Hanya mereka berdua yang masih tinggal di kapal itu, tempat ini kini menjadi dunia milik mereka berdua. Dapat bersanding dua-duaan dengan si O.C.P.T. Long adalah cita-cita Hang Si Nyo selama hidup, kejadian yang amat mengembirakan hatinya. Tapi saat itu ia merasakan dalam relung hatinya dirambati rasa ketakutan yang timbul dari ujung kakinya. Hang Si Nyo menghembuskan napas dari mulut, dengan memompas semangat ia menjenjing sebuah guci arak peduli apapun yang akan terjadi, sekarang mereka kumpul bersama. Umpama harus mati, baik atau buruk mereka akan mati bersama. Maka dengan langkah lebar ia jengjing guci arak dan melangkah naik ke loteng. Sehari lagi telah berlalu, kini sudah tiba tengah malam. Guci arak berada di meja, Si O.C.P. Long dan Hang Si Nyo duduk berhadapan, mereka tidak menyinggung Simbi Kun, namun dalam sanubari mereka tetap mencengenangnya, bayangannya tetap terekam dalam relung hatinya. Tiba-tiba Si O.C.P. Long berkata, aku kenal kau mungkin sudah belasan tahun, tepatnya enam belas tahun, mulutnya terasa kering, relung hatinya amat kegetir, enam belas tahun, berapa kali enam belas tahun umur manusia. Sepanjang tahun ini, walau jarang kita bertemu, tapi aku tahu kau lebih memahamiku dibanding orang lain, tanpa bersuara Hang Si Nyo memanggut-manggut. Maka aku mohon kau memaafkan aku, memaafkanmu sepanjang hidupku kesalahan yang pernah kulakukan sungguh teramat banyak, pantasnya tidak patut aku minta maaf kepada orang, orang hidup, sebagai manusia biasa. Siapa tidak pernah melakukan kesalahan siapapun yang pernah melakukan kesalahan, dia harus menebus dengan imbalan, Hang Si Nyo menggenggang jari-jari tangan sendiri, imbalan apa yang ingin kau berikan? Mati Siao Capit Long menunduk diam, lama kemudian baru bersuara, hidup ini apa nikmatnya? Kenapa kematian dibuat takut? Hang Si Nyo menyelah, maka kau ingin mati, maka kau ingin aku memaafkan engkau. Sebab kau sendiri tahu, kalau engkau mati, berarti berhutang budik padaku, Siao Capit Long juga menggenggang jari-jarinya dengan kencang, suaranya datar, kalau aku tidak mati, apakah aku tidak menyanyiakan dia sebelum Hang Si Nyo berkomentar ia menyambung, Kalau di dunia ini tiada manusia macam diriku, mungkin dia bisa hidup senang, hidup tenteram dengan keluarganya, tapi sekarang, mendadak Hang Si Nyo berdiri, katanya, di bawah masih ada arak, akan ku ambil satu guci lagi, aku masih ingin minum, bukan dia ingin mabuk, tapi tidak senang mendengar ucapannya, betapapun ia seorang perempuan. Lampu-lampu di bawah loteng sudah padam seluruhnya, tangga loteng itu sempit dan gelap, dengan langkah gontai ia turuni anak tangga, terasa perasaannya seperti mengambang, sekujur badannya seperti kosong. Cahaya rembulan menyorot masuk lewat jendela, cahaya nan lembut temaram, waktu kakinya menginjak lantai dasar ia mengangkat kepala, mendadak ia rasakan ada seorang duduk mematung di kegelapan. Siapa di situ orang di kegelapan itu tidak bersuara, tidak bergerak? Hang Si Nyo tidak bertanya lagi karena kini ia sudah melihat jelas seorang yang mengenakan baju hijau dengan warna dan kain yang kemal, sebuah tutup muka yang lurus persegi menutup mukanya. Si baju hijau yang misterius itu datang lagi, yang datang kali ini jelas bukan Su Jiu San, siapakah sebenarnya? Tanya Hang Si Nyo. Si baju hijau tetap tidak bergerak, tidak bersuara, di tengah kegelapan, keberadaannya mirip setan de demit yang datang hendak menagih nyawa orang. Hang Si Nyo menarik napas panjang, katanya dingin, peduli kau orang atau setan, berani datang kemari, apa salahnya aku melihat wajahmu, kalau tidak, umpama benar kau ini setan, jangan harap bisa lari dari sini, sorot matanya tampak memancarkan sinar, keadaannya sudah mulai sinting. Kalau Hang Si Nyo sudah mabuk, apa yang ingin dia lakukan, semua orang di dunia ini jangan harap ada orang yang bisa merintanginya. Mendadak ia menerjang masuk sambil meraih tutup di muka orang. Orang itu tetap tidak bergerak, cahaya rembulan kebetulan menyorot ke mukanya. Hang Si Nyo tertegun menjubelek sesaat lamanya, akhirnya berseru, Lian Siapik, ternyata benar engkau, wajah Lian Siapik memutih, bola matanya merah di warna darah, sepertinya dia juga pernah mengucurkan air mata. Dingin suara Hang Si Nyo, bukau kongcu yang biasa mengagulkan diri, sejak kapan kau malu bertemu dengan orang sorot, Lian Siapik dingin menatapnya tajam, wajahnya membeku seperti mengenakan kedok muka saja. Tampang yang tidak memperlihatkan perubahan, ada kalanya paling memilukan. Bukankah Lian Siapik dengan Simbikun adalah pasangan yang menjadi pujaan orang banyak? Kalau si Yau Capet Lang tidak hidup di dunia ini, bukankah pasangan muda ini bisa hidup rukun dan bahagia? Membayangkan pengalaman hidup sepasang muda-mudi ini, Hang Si Nyo menjadi tidak tega, akhirnya ia menghela nafas, kalau ingin minum arak, boleh kau ikut aku naik ke loteng, masih teringat tidak? Dahulu kita pernah minum bersama bukan? Kita bertiga, sudah tentu Lian Siapik masih ingat, kejadian waktu itu jelas takkan mudah dilupakan begitu saja. Mengawasi Hang Si Nyo, tak tertahan ia juga menghela nafas, di saat ia menghela nafas itulah, mendadak Hang Si Nyo melihat sebuah tangan terlur keluar. Sebuah tangan yang putih, tangan yang halus mulus dengan jari-jari lentik lagi runcing. Begitu melihat tangan ini, perasaan Hang Si Nyo seperti tenggelam ke dasar danau. Ia kenal tangan ini. Di saat ia terkesima itulah tangan mulus itu mendadak bergerak secepat kilat memegang lengannya. Didengarnya seorang berkata di belakangnya, Masihkah kau ingat dahulu kita juga pernah minum bersama, Hanya kita berdua saja, senyum tawanya terdengar lembut dan halus, Tapi Hang Si Nyo tidak bersuara, jari-jari tangannya menggenggam kencang. Hoa Ji Gio Tak usah berpaling Hang Si Nyo mengenali suara orang itu, Ia tahu bahwa yang memegang lengannya adalah Hoa Ji Gio. Hang Si Nyo menjadi ngeri dan merinding bulu kuduknya, Ia rela di beli tular atau di gegit hewan beracun, Tapi tidak rela dan merasa jijik disentuh orang ini. Jari-jemari tangan Hoa Ji Gio yang lain justru memeluk pinggangnya, Katanya tetap tersenyum, Masih ingat tidak, Arak yang kita minum di ruang pengantin malam pertama itu, Hang Si Nyo membungkam, Ia ingin berteriak, ingin tumpah, Sekali tendang ia ingin membunuh orang ini, Sayang dia hanya bisa berdiri mematung, Diam tanpa kuasa. Meski badan dingin menggigil, Beruntung ia melihat Siow Capit Long, Siow Capit Long berdiri di anak tangga, Air mukanya lebih putih dibanding wajah Lian Siapik, Suaranya dingin mengancam, Lepaskan dia Hoa Ji Gio mengedipkan mata, Sengaja bertanya, Dia ini apamu, Berdasar apa kau minta aku melepasnya? Lepaskan dia, Kembali Siow Capit Long mengancam, Kau tahu aku ini apanya? Tahukah kau, Dia dan aku pernah sembahyang kepada langit dan bumi, Masuk pelaminan jari Siow Capit Long menggenggam kencang gagang golok. Golok jaga rusak, Tangan Siow Capit Long siapa tidak mengenalnya, Siapapun tokoh silat kosen, Bila melihat tangan itu menggenggam golok, Siapapun takkan mampu tertawa. Hoa Ji Gio justru tertawa riang, Aku kenal golokmu itu, Golok peranti membunuh orang, Siow Capit Long tidak menyangkal. Kata Hoa Ji Gio dengan tertawa, Sayangnya, Bila golokmu terlolos keluar, Yang terbunuh mampus pertama bukan aku, Tapi malah dia, Jari-jari Siow Capit Long yang menggenggam gagang golok memutih, Namun sulit dia mencabut goloknya. Ia tahu apa yang diucapkan Hoa Ji Gio bukan main-main. Malah berani ku jamin, Ujar Hoa Ji Gio lebih jauh, Orang kedua yang bakal mampus juga bukan aku, Tapi engkau, O Siow Capit Long bersuara dalam mulut. Oleh karena itu, Umpama dengan jiwamu ditukar dengan jiwanya, Aku tetap tidak setuju, Sebab ajamu sudah pasti tak mungkin dihindarkan lagi, Memicimu lama itu Siow Capit Long, Ia rasakan dari kegelapan sebelah sana muncul lagi dua orang, Tangan mereka membekal tiga batang senjata yang mengeluarkan sinar kemilaung. Sebatang golok ganco yang diikat rantai dan sepasang langgerhepang yang terbuat dari perak murni. Dua jenis senjata yang berbeda, Yang satu jenis lembut yang lain keras, Jarang ada tokoh bulim zaman ini yang menggunakan senjata jenis ini. Kalau ada orang mampu memakai jenis senjata ini, Tak perlu diragukan, Mereka pasti jago kosan. Diam-diam perasaan Siow Capit Long mulai tegang. Ia insaf dalam kondisi seperti ini memang sukar dan tak berdaya menolong Hang Si Niu. Mendadak Hang Si Niu berteriak, Tidak perlu kau berkorban bersamaku, Kalau aku harus mati hari ini, Kenapa tidak letas kau pergi saja Siow Capit Long mengawasinya, Sorot matanya menampilkan mime aneh, Entah marah, Rindu, Atau sedih? Ho Aja Giok tertawa riang, Kenapa kau menyuruhnya pergi? Kenapa Ho Aja Giok berkata, Sebab kau sendiri tahu, Di dunia ini hanya ada Siow Capit Long yang mati terpenggal kepalanya, Tidak pernah terjadi Siow Capit Long yang melarikan diri, Gemeratak gigi Hang Si Niu, Kalau begitu lekas kau bunuh aku saja, Kau tidak ingin melihat dia mampus, Aku tidak ingin melihat dia mampus di tangan manusia rendah dan picik macam tampangmu ini, Kalau aku atur supaya kau menyaksikan kematiannya, Bagaimana ucap Ho Aja Giok sambil mengulap tangan? Maka sinar gemerdeb golok ganco dan longgepang mulai bergerak, Golok Siow Capit Long masih berada di rangkanya, Kau belum boleh mati, Ujar Ho Aja Giok, Sebab selama kau masih hidup, Dia takkan berani mencabut goloknya, Lalu dengan tersenyum lebar ia berpaling ke arah Siow Capit Long, Sebab bila golokmu terlolos, Maka kau akan menyaksikan kematiannya, Kutanggung gak akan mampus lebih mengenaskan, Betapa cepat Siow Capit Long melolos golok, Rasanya belum ada orang kedua yang mampu menandinginya, Tapi dalam kondisi sekarang, Ia rasakan goloknya itu seperti beban berat yang tak mampu digerakkan lagi, Sejak tadi Lian Siapit mengawasinya dingin, Sekarang tiba-tiba berkata, Tanggalkan golokmu, Akanku suruh dia melepasnya, Tanpa tanya tanpa ragu, Perlahan tapi pasti Siow Capit Long menanggalkan goloknya, Golok jaga rusak, Golok yang diperolehnya dengan mempertaruhkan jiwa raga, Sekarang senatnya saja ia buang golok itu ke lantai, Bila dapat menolong jiwa Hang Si Niu, Kepala sendiri boleh terpenggal, Apa arti sebatang golok? Mendadak Ho Aji Giok bergelak tawa, Serunya sekarang sudah pasti dia mampus, Kau juga pasti mampus, Golok jaga rusak adalah golok peranti membunuh orang, Kecepatannya ibarat golok itu membabat rumput layaknya, Tangan Siow Capit Long adalah tangan kilat yang menggerakkan golok secepat halilintar, Yakin tiada ketajaman golok macam apapun di dunia ini yang dapat menandingi ketajaman golok jaga rusak, Yakin tiada tangan siapapun di dunia ini yang dapat memainkan ilmu golok menakutkan seperti yang dimainkan Siow Capit Long, Kini ia tidak mungkin mencabut ke golok, Tidak berani melolos senjata, Tapi sejauh golok masih berada di tangannya, Tiada orang berani bertingkah di hadapannya, Sekarang ia buang begitu saja golok yang mujizat itu, Mengawasi golok yang tergeletak di lantai, Air mata Hang Sinyo bercucuran, Sampai sekarang baru ia paham benar, Demi dirinya, Ternyata Siow Capit Long rela mengorbankan segala-galanya, Dengan berlinang air mata ia mengawasi Siow Capit Long, Hatinya manis dan kecut, Senang juga berduka, Akhirnya tak tahan menangis tergerung-gerung, Serunya di tengah seduh sedannya, Kau ini pikun, Goblok, Kenapa selalu demi kepentingan orang lain, Kau melakukan perbuatan sebodoh ini, Tawar namun tegas suara Siow Capit Long, Aku tidak pikun, Tapi kau adalah Hang Sinyo, Hanya sembilan patah kata, Diucapkan secara enteng dan jelas, Tapi siapa tahu, Betapa hangat perasaan yang terkandung dalam sembilan patah kata itu, Hancur luluh perasaan Hang Sinyo, Perlahan Lian Siapit berdiri, Lalu maju beberapa langkah mengambil golok itu, Secepat kilat mendadak mencabut golok, Gaya dan gerakannya mencabut golok ternyata juga cepat luar biasa, Sinar golok berkelebat, Tau-tau sudah kembali ke sarungnya, Tapi poci arak yang terbuat dari tembaga tau-tau sudah terbelah menjadi dua, Arak dalam poci meleleh keluar mirip darah, Lian Siapit mengelus rangka golok, Sorot matanya memancar terang, Gumamnya, Golok bagus, Sungguh golok hilat, Bola metu Hoa Jagiyok juga memancar terang, Katanya kalau bukan golok hilat, Mana mampu memenggal leher Siau Capitlong, Lian Siapit menghela nafas panjang, Siapa duga, Golok ini akhirnya jatuh di tanganku, Sejak awal sudah ku perhitungkan, Ujar Hoa Jagiyok tertawa, Cepat atau lambat golok itu akhirnya menjadi milikmu, Mendadak Lian Siapit berkata dengan tatapan tajam, Lepaskan dia, Mimik tawa Hoa Jagiyok seketika berubah beku, Serunya, Kau, Betul kau minta aku melepasnya dingin suara Lian Siapit, Memangnya kau anggap aku ini orang yang tidak dapat dipercaya, Tapi kau, Apa yang pernah ku katakan tak pernah ku jilat lagi, Katalian Siapit tegas, Tadi aku bilang, Bila dia menanggalkan golok, Akanku bebaskan Hang Si Niu, Benderang lagi bola metu Hoa Jagiyok, Tanyanya, Tapi kau tidak bilang, Setelah membebaskan dia, Lalu membiarkan dia pergi, Ya, Memang tidak, Kau juga tidak bilang akan membunuhnya dengan golok itu, Juga tidak, Hoa Jagiyok tertawa lagi, Tawa lebar sambil melepas tangan, Biarku lepas dulu baru kau membunuhnya, Baik, Gelak tawanya mendadak putus, Karena pada saat itulah sinar golok kembali berkelebat, Sebuah lengan orang mendadak tertabas putus, Lengan yang berlepotan darah, Gelak tawa itu berubah menjadi lolong kesakitan, Bukan lengan Hang Si Niu yang tertabas buntung, Tapi lengan Hoa Jagiyok, Dingin suara Lian Siapik, Tidak ku bilang tidak akan membunuhmu, Bukan Hoa Jagiyok beringas, Pekitnya, Bila membunuhku, Kau akan menyewe, Belum habis ia bicara, Sinar golok kembali berkelebat, Tubuh Hoa Jagiyok langsung roboh terkapar, Sampai mati ia tidak pernah menyangka, Lian Siapik bakal membunuhnya, Siapapun yang menyaksikan peristiwa ini juga pasti tidak akan menyangka, Cahaya rembulan tidak berubah, Suasana malam tetap lengang, Angin yang berhembus mengandung bau amis, Perut Hang Si Niu seperti dikocok-kocok, Rasa mual hampir membuatnya tumpah, Manusia macam apapun, Peduli dia cantik, Agung atau berkedudukan tinggi, Kalau mampus dipenggal golok, Keadaannya tentu amat mengerikan, Selama ini Hang Si Niu tidak pernah melihat orang mati, Tapi sekarang tak tahan untuk tidak melihatnya, Sebab sampai detik ini, Ia masih belum percaya, Bahwa Hoa Jagiyok benar sudah mampus, Mengawasi mayat yang meringkuk di tengah genangan darah, Hampir ia tidak percaya bahwa Hoa Jagiyok yang licik, Licin mirip ular sanca beracun itu benar-benar sudah menjadi mayat, Ternyata darahnya juga merah, Waktu golok menyambar lehernya, Kepalanya terpenggal, Jiwanya pun melayang, Matinya sungguh teramat cepat, Hang Si Niu menarik napas panjang, Mendadak ia sadar sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat dingin,